Selamat bergabung di kelas informatika SMP Negeri 19 Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini, pertemuan pertama ya Ibu akan menjelaskan pengantar teknik komputer Dimana berisi tentang konsep dasar dan perkembangan teknologi komputer Apa yang dimaksud dengan komputer? Komputer memiliki bahasa latin yaitu computare Lalu beralih ke bahasa asing to compute yang artinya menghitung Komputer dapat disebut alat elektronik Karena komputer itu dapat digunakan ketika dia sudah terkoneksi dengan arus listrik Komputer itu dapat menerima input data atau masukkan data Kemudian setelah data itu di input, komputer akan mengolahnya Lalu komputer juga dapat memberikan informasi Yang artinya harus terkoneksi dengan jaringan internet Komputer itu bisa digunakan atau menggunakan suatu program aplikasi yang tersimpan di memori komputer Komputer juga dapat menyimpan program dan hasil pengolahan yang sudah disimpan secara otomatis pada memori komputer Lalu komputer juga bekerja secara otomatis Karena semakin modern zamannya Komputer itu akan semakin canggih proses kerjanya Selanjutnya Pengertian komputer secara umum selalu mengalami perubahan Awal mulanya Komputer adalah orang yang dalam pekerjaannya melakukan perhitungan operasi aritematika Seiring berjalannya waktu Dengan perubahannya Arti komputer merujuk pada suatu mesin atau alat kalkulasi Komputer di jaman modern mengarah ke suatu rangkaian Alat elektronik yang dapat lakukan banyak pekerjaan Serta mempunyai banyak manfaat Jadi Komputer itu memiliki arti untuk menghitung ya pada awal mulanya Tapi Seiring berjalannya waktu Komputer itu lebih dari kata untuk menghitung saja Coba kita perhatikan ya perkembangan komputer Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika Sebelumnya Apa sih teknologi informatika dan elektronika itu? Pasti kalian sudah memahami Karena kita juga bisa menggunakan komputer untuk mencari arti tersebut Terus Sehingga Yang awal mulanya bentuknya sangat besar Dan memiliki Atau membutuhkan tempat yang sangat besar Sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang sangat besar Perhatikan gambar Perkembangan komputer dari generasi ke generasi Bisa disimak Gambar yang paling pertama Betapa ruwetnya komputer pada zaman dulu ya Dia sangat besar Terus Dia juga sangat makan tempat Terus Yang generasi berikutnya juga masih sama Masih berukuran besar Walaupun tidak seruet generasi pertama Untuk generasi ketiga Komputer sudah mulai menyusut Bentuknya juga sudah mulai Tertera monitor yang jelas Terus semakin kesini komputer semakin canggih Yang awalnya layarnya berbentuk tabung Sekarang sudah berbentuk LCD Dan tempatnya juga tidak lagi membutuhkan tempat yang luas ya Nah pada zaman kesini kesini dan semakin kesini Komputer itu sudah bisa kita bawa kemana-mana Ini ada contoh laptop Belum lagi pada generasi yang kita rasakan saat ini Tablet, handphone itu adalah salah satu contoh Komputer yang saat ini kita gunakan Karena Coba bayangkan handphone Handphone sekecil itu manfaatnya sangat luar biasa Dan handphone itu bisa dikatakan komputer Cukup sekian ya Pembahasan pada pertemuan pertama ini Semoga kalian paham Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton